Halo semuanya kembali lagi digab di KB channel kali ini saya mau mereview aplikasi aplikasi lelang yang biasa saya sering datangi yaitu aplikasi yang namanya lelang JBA nah seperti apa aplikasinya masih aja kita itu dan saya biasanya kalau misalnya ke lelang JBA saya menggunakan selalu mengecek websitenya yaitu www.lelang.co.id bisa ceknya bisa kalau misalnya itunya cek di deskripsi itu ada linknya sama aplikasinya sekarang kita mereview aja ya sebelum besok ke JBA nya nih jadi aplikasinya itu namanya JBA bidding nah kita cek JBA lelang otomotif nomor satu banyak nih ya dari Bandung ini jatuh lelang bumi yang banyak sekali kita agak backlight Oke satu kurangin dikit saya kurangi dikit nah ini kita sekolah dikit karena agak backlight tuh tuh ya temennya satu lagi ininya tuh sama lelang jatuh lelang motornya seperti ini nah tuh saya bakal ngeliat lelang lelang Pontenak tuh ya di tanggal 21 Juli 2020 tuh banyak tuh Avanza Agya Grand Max Avanza G 134 juta tahun 2019 Toyota Agya Grand Max Avanza 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 G ini ekstereo nya B sorry interiornya B ekstereo nya C mesinnya B jadi kondisinya masih lumayan lah tuh ya tuh Oke kita lanjut lagi sayangnya agi ini murah nih karena dia 67.500 67.500 ya kalau agi pasang agi apuan enak itu sekitar 100 lebih lah ya tuh tuh mesin elektrik spion terapi elektrik spionnya Mungkin nggak bisa kalian lihat itu rusak tuh elektrik spionnya rusak kondisian smisi cukur jumlah remat 1 tuh jadi elektrik spionnya aja itu ya Jadi ini kan kalau si agi akan punya elektrik spion seperti ini tuh elektrik spionnya anak dia itu rusak jadi maka disebutnya masih B kalau mesin rembas itu disebutnya C Oke kita lanjut CRV 64 mesinnya C rembas kah tuh foto-fotonya tuh ya kita cek di sini Hai indikator cekin hidup sama kondisi kondisinya cukup nah harganya murah tuh 64 itu agak beda tuh kondisinya seperti itu tuh kondisinya tuh ini video singkat aja dikarenakan besok saya juga bakal keliling JBA kok nah ini Avanza yang pernah kita ketemu nih yang waktu itu saya bilang kok setirnya beda ininya beda ya karena ini sangat beda banget cuman digantinya nih dan harganya lumayan mahal 105 juta metik manual ya saya lupa Oh manual tuh manual tuh Hai bener dibongkarnya tuh ekstriornya aja tuh deh interiornya eh mesinnya deh tuh kondisi apa tuh indikator ABS hidup elektrik spion rusak haki mati langsung tidak bunyi kondisi misi cukup bahwa setirinya berisik power seringkannya berisik tuh sama begitu indikator itu biar karena setirinya diganti menggunakan setirinya Avanza yang generasi pertama tuh tiga palang tuh bukan maksudnya yang generasi kedua ya yang setelah improvement yang setirinya bengkak seperti itu yang bukan seperti ini Oke kita lanjut ini calia ini murah nih calia 2019 kelihatannya itu ya 19 12 G MT itu interior James exterior C mesin B mesinnya lumayan masih baik ya tuh kalau mesin B itu cuman bilang kondisi transmisi cukup sama jumlah remote kunci satu ya tuh warna silver nama polisinya KB 1903 le le tahun 2019 tuh Oke tuh ya jadi kondisinya tuh kondisi juga lumayan masih baik karena kalau misalnya kalian liko misalnya kalian lihat ya mungkin hasil fotonya juga kurang bagus ya karena sini kayak ada pecah-pecah gitu ini dia itu pelatnya masih putih Nah kalau di Pontenak itu mobil baru ya itu pelatnya masih putih bukan plat hitam kalau Jakarta kan pelatnya hitam ya langsung ya kalau ini masih plat putih kondisi interior gimana Oh ini interior sih masih lumayan baik ya setelah di cover kelihatan tuh cover manual ya standar lah kita lanjut ini calia baru juga nih tapi tahun 2019 yang model privest lift waduh harganya murah sini 105 cuman perbaikannya banyak-banyak interior F exterior F mesin F Honda Jazz G8 15e tuh banyak tuh ya dan kondisinya tuh parah tuh ada pemper depan tuh Ayo kita lanjut bos Q lain-lain yang berani Avan Avanza seri Innova V tahun 2013 sudah ada airbag LED sudah ada airbag Matic tipe V tapi kok terlihatan 2013 dipanggilnya nih kayaknya bukan 2013 nih ini 2003 antara 2007 sama 2006 karena aslinya tuh ya karena aslinya masih yang model seperti itu Hai Nah tuh kondisi juga masih main Oh ini ya oke itu tapi pelatnya pelat apa tuh Hai pelat kuning BM lagi ujungnya berarti pelatmu ex-mobil taksi ini karena pelat kuning ya tuh ya dimana 2007 ini kalian kelihatan dari velatnya tuh tapi catatannya itu 2013 jangan pada salvo dari atas intinya kalian lihat dan aja ini jangan pada salvo kalau ada notifikasi ya Oh ya saya mau nginfokan lagi nanti di tanggal nanti pas diri JBA nya saya dah saya dapat saya diizinin sama salesnya ya Mas Ilham itu untuk meri boleh mereview terkena kamu kalian ada yang nge-request kemarin tuh ya minta terbang saya nanya boleh Mas boleh enggak saya mau nge-review terkena saya dapat izin dari salesnya nanti saya bakal buat videonya ya oke oke dan disini terdainnya 130 HT na 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 semua tidak ada catatan bosku Hai ini dc ini dc double cabin steamy wirwong nih mobil steamy wirwong nih cuman kelihatan sih bekas PT ya bukan bekas PT ini kelihatan eksterior e interior C mesin C indikator airbag hidup kondisi tansimi cukup power count power steering count nya berat atau rusak sama jumlah remote jumlah kunci 1 not mesin nomor mesin tidak terjangkau not kap mesin tidak bisa terbuka terbuka tuh susah kok oke Hai harganya 181 juta kita lanjut bosku ini jaris 2016 tuh jadi dia itu ah ekster untuk gradenya dia ditaruh di atas sama harga ya sama merek terus fotonya di atas kali dan kadang-kadang dia suka random atau dia suka putar-putar sendiri itu di bawah itu dia kasih yang namanya merek informasi mobil lagi itu informasi mobil dari merek warna ini yang dikira itu merek ya apa dikira itu seperti kayak merek terus di Toyota terus tipe jaris nombor polisi B1 163 c ho c o h transmisi at kapasitas mesin kapasitas CC lagi tuh ya bahan bakar bensin kilometernya 69000 terus nomor rangka nombor mesin tuh terus di sini ada tuh stnk stnk tidak ada berarti kalian harus urus lagi terus masa berlaku stnk dia juga tidak ada bpkb ada faktor ada ini yang sebelah kanan ya minta dari awal tadi tuh warna merah metalik terus FTKTP tidak ada kawetab langko tidak ada form a nya juga tidak ada kionya tidak ada sama masa berlaku kionya juga tidak ada baru di atas fotonya kita lihat fotonya kondisinya kondisinya juga lumayan ya tuh jaris Toyota Yaris Oh ya teman-teman saya mungkin singkat untuk review motor atau malah saya atau malah saya mungkin untuk lelang kali ini saya enggak bakal nge-review motor saya bakal fokus keter aja ya teman-teman ya jadi untuk dua minggu lagi mungkin saya bakal karena kan dia kan Ming setiap dua minggu ya jadi minggu dua minggu lagi saya bakal nge-review motornya motornya untuk minggu ini saya bakal nge-review trik aja oke oke kita lanjut lagi outlander sport px-2000cc nah ini tuh gue nggak kemana tugasnya tuh ya px-2000cc tahun 2013 Oke kita lanjut warna merah tuh harganya 125 juta ya termasuk murah untuk pasangan pertanakan kalau aslinya px dan Jakarta pertanakan juga aslinya ini juga agak mahal ya ini murah nih karena mobil lelang kita lanjut bosku Oh nih ada Hilux yang lucu nih Hilux membuka Fortuner itu saya bingung kok depannya Hilux tapi dia pakai bak oh nyata eh dia kok Fortuner tapi kok pakai bak dan nyata Hilux ini pick up Novage itu banyak tuh ya tapi mobil berancur bekas laka pun juga ada nih Suzuki apa nih namanya Oh api V api V di api V pick up ya tuh bekas laka tuh kacanya pecah apa semua gitu Hai ke banyak tuh Oh ya kalian bisa langsung aja cek deskripsi itu siapa kasih semuanya web dari website dari website sampai aplikasinya saya kasih semuanya sampai nomor teleponnya jadi nomor telepon salesnya jadi nomor telepon sales khusus di areal kota pun Tianak ya di komentar kalian di kota Jakarta atau Jakarta Muria atau dimana itu mungkin lainnya orangnya ya Oke Oke teman-teman mungkin sampai ini aja nih ya apa sampai ada tuh mobile coaster untuk saya juga enggak tahu sih kayak gini itu harga bitnya tuh 5m 250 juta lumayan mahal juga sih tapi enggak tahu juga sih enggak pedang kayak gitu kok kok di sini expander tapi kok oh wekspander beding soalnya depannya saya kira tercih suatu depan itu ya kalian saya kira itu tapi nyata-nyata ekspander harganya 175 juta lumayan mahal Hai karena kondisi apadanya nih nanti saya bakal ngereview ini cuman enggak tahu nih lokasinya dimana nih sebenarnya saya ada sih di tempat PT Relang JBA nya coba kita lihat ya di notenya disini saya tertentu dimana lokasinya tuh ada banyak tuh ya oke teman-teman begitu saja mengenai review aplikasi Lelang JBA Pontianak mungkin kali saya bakal ngereview apa aplikasi juga itu adalah aplikasi Lelang satu lagi saya nggak kasih tahu sekarang tunggu aja videonya oke cuman dia itu nggak ada di Pontianak nggak ada Lelangnya di Pontianak Cuman di Jakarta cuman saya bakal review aja oke terima kasih telah menonton jangan lupa like comment dan subscribe besok saya bakal ke Lelang JBA untuk melihat trek Lelang trek mungkin motor dikit aja ya enggak terlalu banyak mungkin sampai lima menit atau enam menit enam menit tenang untuk videonya itu oke terima kasih telah menonton jangan lupa like subscribe sampai jumpa di sampai jumpa kembali ada aja sampai jumpalah oke jangan lupa tonton video bisa yang lain macam Lelang review atau apapun oke thank you guys subscribe to